Halo Youtube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP, channel dunia tanaman dan olahannya. Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita mau nyoba melakukan pencangkokan tanaman pucuk merah. Kita cari batang yang udah agak tua, maksudnya agak keras. Jangan batang yang seperti ini misalnya, ini masih terlalu muda kalau ini. Tapi cari batang yang sudah agak keras kayak gini. Cara yang nyangkoknya ya, seperti mencangkok tanaman pada umumnya. Kita kelupas kulitnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita hilangkan bagian cambiumnya, kalau masih terasa licin, ini harus dihilangkan benar. Nah ini saya menggunakan plastik teman-teman, karena... Saya enggak punya sabut kelapa, jadi pakai plastik aja bisa. Terima kasih telah menonton! Jadi kita... Terima kasih telah menonton! Nah, kita udah punya... yang bagian plastiknya sekarang kita ini akan isi tanah tanahnya tanah biasa aja jadi nggak perlu pakai kompos atau apa ini tanah liat biasa ini tanahnya udah agak lembek saya kasih air ini semacam kayak bikin sushi ini 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 Jadi seluruh batang yang tadi sudah kita kulitin sudah kebungkus tanah Nah ini sekarang tinggal kita bungkus pakai plastik yang sudah dipasang tadi Ini karena plastiknya kecil jadi agak minim ya teman-teman ya Nah ini karena plastiknya kurang lebar jadi mesti ada bantuan tali lagi dengan menutup ini Mengikat lagi Ini sebenarnya kalau plastiknya agak besar sedikit Nggak perlu kayak gini tapi karena plastiknya terlalu kecil ya teman-teman Oke ini cangkokan kita sudah jadi Ini kita tunggu selama beberapa minggu Nanti kalau sudah mulai kelihatan tumbuh akarnya kita bisa potong disini dan kemudian di pindahkan ke media tanam yang lebih besar Nah ini ada dua sekarang yang saya cangkok ini yang pertama Kemudian yang kedua ini Ini juga kayaknya berhasil Saya kira-kira mencangkok tanaman pucuk merah seperti itu ya teman-teman Seperti video-video sebelumnya saya menyertakan foto-foto yang diambil selama saya membuat video tanaman ini Semua foto ini adalah original kecuali beberapa foto yang saya ambil dari situs pexels.com Oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini Jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Setiawan AP undur diri Terima kasih telah menonton